Sintayung bernafas lega lantaran pemain Eropa gantikan pemain Timnas Indonesia akibat sanksi AFJ Pelatih Timnas Indonesia Sintayung dapat bernafas lega karena ia telah menemukan pengganti yang layak bagi 3 pemain yang menerima sanksi dari AFJ Sanksi tersebut sebagai akibat dari peristiwa DC Games 2023 silam Dalam upayangnya untuk mencari solusi, Sintayung dapat memanggil 3 pemain Eropa yang telah dipercaya dan bermain di tim senior 3 pemain tersebut adalah Elkan Bagat, Evergenner, dan Rafael Struk Meski masih muda, mereka telah menunjukkan kemampuan yang cukup untuk bermain di level yang lebih tinggi Oleh karena itu, ketiganya dapat dipanggil untuk kualifikasi Piala ASIO 23 2024 dan menggantikan pemain yang dikenai sanksi oleh AFJ Seperti yang diketahui, 3 pemain Timnas Indonesia 23 yaitu Titan Agung, Kemang Teguh, dan Taufani Muslehuddin Menerima sanksi dari AFJ sebagai akibat dari insiden yang terjadi bersama Timnas Thailand DC Games 2023 Komite Disiplin AFJ telah menjatuhkan sanksi kepada Indonesia dan Thailand Akibat keributan yang terjadi di final cabur sepak bola DC Games 2023 Putusan Komdis AFJ itu telah dirilis pada selasa 13 Juli Sanksi dijatuhkan kepada 15 orang yang terdiri dari pemain, pelatih, hingga ofisial dari Indonesia dan Thailand Khusus untuk Titan Agung dan Kemang Teguh, mereka dinyatakan melanggar kode disiplin dan etik AFJ pasal 47 Dan sebagai hukumannya, mereka harus membayar denda sebesar $1000 AS atau sekitar $14,9 juta Ketidahadiran 3 pemain ini diakini tidak akan menyulitkan Sintayong karena ia memiliki pengganti yang bahkan memiliki pengalaman bermain di Eropa Alkan Bagget yang bermain sebagai back akan menggantikan posisi kemang Teguh Posisi gelandang Taufani dapat ditempati oleh Avergainer Sedangkan Titan Agung yang merupakan striker atau pemain depan akan digantikan oleh Rafael Struk Tim Nasir Indonesia 23 sendiri akan bertindak sebagai tuan rumah dalam kualifikasi PLAC U23 2024 Pertandingan akan dilangsungkan di Stadion Manahan Solo dan Garuda Muda Akan melawan Turkmenistan dan Chinese Taipei Menggila di Liga 1 2023-2024 Penyerang ganas ini dipanggil Sintayong ke Tim Nasir Indonesia untuk FIFA Match Day September 2023 Menggila di Liga 1 2023-2024 Penyerang ganas dipanggil Sintayong ke Tim Nasir Indonesia untuk FIFA Match Day September 2023 Sosok penyerang yang dimaksud adalah bumper PSS Lehmann, Rigi Jawor Penyerang kelahiran Merauke pada 26 Januari 1998 Merupakan satu-satunya pemain lokal yang menembus 10 besar kelas semen Topscore Sementara Liga 1 2023-2024 dengan koleksi 2 gol Ex-penyerang Persi Jawa Jakarta ini hanya terpaut 1 bola dari Topscore Sementara Liga 1 2023-2024 Yang diisi 4 nama berbeda Sebanyak 4 nama berbeda yang dimaksud adalah Gastavo Almeida, Dos Santos, Bato Spato, Bruno Moreira, dan Mitsuru Merauke Berkat gol-gol dari Rigi Jawor, squad Elang Jawa Julukan PSS Lehmann bertengger di posisi 7 kelas menegah 1 2023-2024 dengan koleksi 4 poin PSS Lehmann tercatat menang 1-0 atas Bali United dan bermain 2-2 kontra Persisolo Dalam dua lagu tersebut, Rigi Jawor masing-masing mencetak 1 gol Sekarang jadi pertanyaan, akankah Rigi Jawor dipanggil Sintayong untuk FIFA Metsudai September 2023? Peluang itu ada asalkan Topscore Pond Papua 2021 ini melanjutkan ketajamannya di Liga 1 2023-2024 Ia harus membuktikan lebih baik ketimbang 2 penyerang timnas Indonesia di FIFA Metsudai Juni 2023 Deni Selistiawan dan Dimas Rejat Sekedar diketahui, dua penyerang ini belum mencetak gol di Liga 1 2023-2024 Mereka bahkan kalah dari Topscore Seagames 2023 yang tidak dibawa ke FIFA Metsudai Juni 2023 Ramadan Sananta yang sedang mencetak 1 gol di Liga 1 2023-2024 Menarik menanti aksi Rigi Jawor bersama PSS Lehmann di Liga 1 2023-2024 Di pekan ketiga Liga 1 2023-2024 yang berlangsung akhir pekan ini PSS Lehmann akan bertanda ke Markas Berita Putra pada hari ini Jumat 14 Juli 2023 pukul 15 waktu Indonesia Barat Menyesakan satu pemain Papua dari SSB Orion Star Sentani dipanggil tim pelatih Garuda Sele Persatuan sepak bola seluruh Indonesia Pimpinan Erick Thohir selaku ketua umum telah melibatkan tim pencari bakat dari Inggris Garuda Selek Guna mencari pemain-pemain muda berbakat terbaik dari berbagai daerah di Indonesia Untuk masuk dalam skuad Garuda 17 persiapan FIFA Piala Dunia U17 2023 di tanah air Berlangsung dari tanggal 10 November sampai 2 Desember 2023 Dari Papua sendiri hanya menyisakan satu pemain yang dipanggil untuk mengikuti seleksi selanjutnya dari 4 pemain Yang mana awalnya 11 pemain dari Papua Pemain muda tersebut itu adalah Soter Tonci Israel Ramandei Dari SSB Orion Star Sentani Kabupaten Jayapura, Papua Israel Ramandei sendiri telah bergabung di Jakarta mengikuti seleksi selanjutnya Garuda Selek Arhan Dennis Weiss berkebangsaan Inggris selaku Direktur Teknik dan Pelatih Timnas U17 Bimasaki Tahap seleksi ini telah berlangsung Minggu 9 Juli sampai 28 Agustus di Jakarta Empat pemain dari Jayapura, Papua yang ikut seleksi di antaranya Reno Salem Pesci, Muhammad I. Datomen, Adriano Rifail Mayer, dan Soter Tonci Israel Ramandei Sekedar mengetahui, Garuda Selek ini merupakan program pengembangan pemain hasil kerja sama bola dengan PSSI Sudah berlangsung selama 5 tahun dan mulai memberikan hasil yang terbaik Terakhir, tim U17 Garuda Selek musim kelima berhasil mengalahkan tim-tim Akademi Klub Eropa Papan Atas Seperti Arsenal, Brimpton & Hove Albion, dan Inter Milan Oleh karena itu, PSSI berkeinginan untuk menyelaraskan seleksi para pemain dari tim Nas U17 dan Garuda Selek Yang nantinya akan menjadi satu tim untuk berkompetisi pada Piala Dunia U17 yang akan berlangsung November di Indonesia Soter Ramandei juga ikut rombongan pemain tim Nas U17 yang akan diboyang PSSI Jika sudah terpilih menjalani pemusatan latihan di Eropa selama 2 bulan sebelum berlagak di Piala Dunia U17 Pemusatan latihan di Eropa dimaksudkan agar para pemain tim Nas U17 bisa berlatih tanding dengan tim-tim Akademi Eropa lainnya Persaingan winger tim Nas Indonesia memanas Sadil Ramdhani dan Rafael Struk sama-sama gacor di klub Sadil Ramdhani dan Rafael Struk bersaing sehat untuk tim Nas Indonesia Dua winger award bersinar di Malaysia dan Belanda Sektor winger tim Nas Indonesia akan disesaki pemain dengan performa gacor saat Sintayong kembali mengumpulkan timnya Terakhir kali tim Nas Indonesia berkumpul pada FIFA Match Day, Sintayong melakukan perubahan di posisi penyerang saya Aktor utama dalam perumbahan tersebutnya itu Rafael Struk yang menimbulkan efek domino terhadap para winger binaan dalam negeri Pemanggilan Rafael Struk untuk pertama kali ke tim Nas Senior membuat Sintayong tak lagi membutuhkan Egi Melena Fikri Hirargi winger tim Nas Senior pun berubah Struk menjadi pilihan utama dan Witan Sulaiman serta Sadil Ramdhani terpaksa turun ke bench Pada laga melawan Palestina, Struk berpasangan dengan Yaakob Sayuri di dua sayap mengapit di masrajat Pada babak kedua Witan Sulaiman dan Sadil Ramdhani dimasukkan tetapi tak menghasilkan pengaruh sebaik dua winger starter Pada laga menghadapi Argentina, Sintayong tak memakai skema winger 5-3-2 tetapi tetap memainkan Struk sebagai starter Witan Sulaiman dan Yaakob Sayuri pun dimainkan dari bangku cadangan Selepas FIFA Match Day, hanya Struk dan Sadil yang tampil gacor untuk lemasnya masing Struk mencatatkan dua penampilan starter untuk Ando Den Haag dalam laga promosi menyebut kasta 2 Liga Belanda Pemain berusia 20 tahun itu juga menyumbang satu gol saat timnya mengalahkan Klub Kasta Bawah Velo Vetteringen Capaian di atas memang cuma terjadi pada ajang promosi tetapi merupakan perkembangan pesat setelah dua penampilan sebagai pengganti pada musim lalu Semakin banyak menjadi starter di tim utama Ando Den Haag, semakin siap struk untuk mempertahankan posisi winger di tim Nas Indonesia Ada pun Sadil Ramdhani tampil sangat impresif sejak FIFA Match Day dengan mencatatkan dua gol dan empat asis untuk Sabah FC Winger 24 tahun itu juga menjadi top scorer sekaligus top asis Sabah FC musim ini dengan enam gol dan enam asis